Pebirsa air pasang atau banjirop menggenangi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Air dengan ketinggian hingga mencapai 50 cm itu nyaris membuat aktivitas warga dan arus lalu lintas menjadi lumpuh. Pengendara terpaksa harus menerobos genangan banjirop ini meskipun banyak kendaraan yang mokok. Selain merendam sejumlah rumah warga, banjirop yang terjadi di kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini jika menyebabkan akses jalan masuk dan keluar ke kota Kulatung kalau nyaris lumpuh. Pengendara harus hati-hati melintasi jalan Sri Sudewi, Farid Kompong sebab ketinggian air akibat air pasang banjirop terus meningkat. Menurut warga, banjirop ini beda dari tahun sebelumnya bahkan lebih besar. Ketinggian air yang merendam badan jalan bisa mencapai di atas ketinggian hingga 50 cm dan ini sudah mulai terjadi sejak sepekan terakhir. Banyak pengendara yang hendak bertolak ke Kabupaten Moro Jambi dan menuju kota Jambi menjadi terhambat akibat air pasang tersebut. Bahkan sejumlah kendaraan roda dua banyak yang mokok karena mengharuskan mereka menerobos kenangan banjir. Warga berharap kepada pemerintah daerah setempat untuk cepat mengantisipasi dan meninggikan badan jalan agar ke depan kejadian yang setiap tahunnya terjadi ini tidak kembali terjadi. Jalannya macet, jalannya keberjalanan, banjir, air, terus, cuma kalau terjadi tinggi mungkin lebih bagus jalannya. Kalau bisa ini ditinggikan lagi jalannya tidak baik. Tak timbul kayak gini. Jadi kalau ada omok ini membuat motor jadi apa nih? Rusak apa nih? Pahaya macet parah. Rusak ini bakalan gak. Ini yang terbesar kayaknya nih pak ya? Terbesar lah ini karena habis tahun kan. Biasa sampai jam bulan-bulan, tapi kalau 15 naik memang, 15 timbul bulan kan, kalau 8 mati kan naik. Kalau kondisi ini berapa lama biasa, Pak? Berapa lama biasa kondisi ini, Pak? Sebentar memang, paling-paling berapa jam. Banjirop ini telah berlangsung sejak sepekan terakhir dan diprediksi akan terjadi hingga bulan Februari mendata. Meski hanya berlangsung hingga 4 jam, namun akibat banjirop tersebut berdampak melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.